selamat menikmati kalau teman-teman ingin membuat tali seperti ini berarti benang tali satinnya cukup satu gulung saja jika ingin talinya sama dengan dompetnya berarti memberinya dua gulung ya untuk motif tempat hapinya saya menggunakan motif puff dan menggunakan benang nilon peniti sedangkan untuk kancingnya saya buat bunga seperti ini ya jadi tidak menggunakan kancing biasa untuk innernya teman-teman bisa lihat di video terpisah ya cara memasang innernya tapi disini saya tidak menggunakan laci kecil jadi hanya dipasang inner biasa saja ya langsung saja teman-teman disini saya menggunakan benang tali satin seperti ini ini ukurannya 2 mm kemudian kita membutuhkan gunting korek api dua buah penanda dan saya akan menggunakan hakpen nomor 7 dan 8 pertama kita buat slipknot ini kita panjangkan ya untuk tali awalnya kita panjangkan nanti fungsinya untuk merapikan bagian bawah dompetnya buat dulu slipknot kemudian kita membuat rantai sebanyak 25 saya menggunakan hakpen nomor 8 dulu ya ini saya sudah membuat 25 rantai kemudian kita mulai dari rantai yang kedua dari ujung yang pertama dan yang kedua dan yang kita ambil adalah benang yang ini ya benang yang menonjol nah caranya kita masukkan hakpen ke benang yang menonjol ini kemudian kita ambil benang yang panjang kemudian kita geser hakpennya seperti ini ya kita keluarkan benang yang pertama ini melalui benang yang kedua lalu kita buat satu rantai lalu di lubang yang sama kita isi dengan cara yang sama juga nah ini hakpennya kita tarik kita keluarkan benangnya lalu buat satu rantai lalu setiap lubang berikutnya kita isi dengan satu single crochet dengan cara yang tadi ya ini saya menyebutnya single crochet juga hanya cara mengeluarkan benangnya yang berbeda ya kalau teman-teman hanya menggunakan satu mata hakpen misal hanya nomor 8 saja yang nomor 7nya ini di sebelah sininya tidak ada mata hakpennya teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini ini hakpennya kita masukkan ke lubang yang ini kita ambil benangnya lalu hakpennya kita lepas dan dari arah sini kita masukkan hakpennya kemudian ambil benang yang di atas ini kita keluarkan buat satu rantai seperti itu ya nah kita teruskan membuat pola seperti ini sampai di satu lubang dari yang terakhir ya nanti di lubang yang terakhir ini kita isi dengan 4 di rantai yang pertama tadi jangan lupa kita beri penanda ya ini tadi yang pertama ini kita beri penanda kita lanjutkan nah untuk lubang yang terakhir ini kita isi dengan 4 dan satu dua kemudian ini benangnya pindahkan ke sebelah sini kita isi lagi di sebelahnya dengan dua dua single crochet dengan cara seperti tadi ya nah untuk lubang selanjutnya setiap lubang kita isi dengan masing-masing satu single crochet dengan cara seperti tadi ini saya sudah sampai ujung nah di ujung sini kita isi dengan dua ya dua buah single crochet seperti tadi karena di awal tadi kita sudah membuat dua ya untuk di ujung ini benang yang ini kita panjangkan jadi ini kita tarik disini kita tidak membuat rantai kita langsung slip stitch disini cara membuat slip stitchnya kita masukkan hug band dari arah belakang jadi ini dua benang yang kita ambil kita masukkan kita masukkan ke sini kemudian benang yang ini kita tarik tarik ya ke belakang lalu kita buat satu rantai ini kita beri penanda disini ya disini kita beri penanda kemudian kita ke lubang yang ini kita ke baris yang kedua caranya sama lalu kesini lalu kesini kita perhatikan bagian belakangnya jadi hak bandnya seharusnya keluarnya disini nah disini ya kita beri penanda di tempat yang pertama tadi kita tarik ini terlalu panjang jadi kita tarik kita lanjutkan begitu seterusnya sampai memutar ya jadi disini kita tidak melakukan penambahan karena tidak membuat alastas jadi setiap lubang kita isi dengan satu single crochet dengan cara seperti tadi ini saya sudah sampai ke penanda penandanya kita lepas kemudian disini kita isi juga yang ini kita isi juga yang ini kita isi juga nah ini kita akan membuat slip strip disini jadi benang yang ini kita panjangkan ya ini kita panjangkan seperti ini penandanya kita lepas kita ambil dari belakang kemudian kita tarik ke belakang lalu kita buat satu rantai nah jadi seperti itu ya teman-teman kita lanjutkan dari sini jangan lupa penandanya kita pasang lagi ya disini nah ini kita lanjutkan ya caranya sama seperti tadi kita buat motif rotan ini sebanyak 25 putaran nanti yang bagian luar itu yang ini ya sementara bagian dalam yang motif ini jadi nanti posisinya seperti ini ini saya sudah menyelesaikan 25 putaran motif rotan ini kemudian untuk yang terakhir ini untuk lubang yang terakhir ini tidak kita isi jadi dari sini kita langsung slip strip ke sini ya caranya seperti ini kita tarik benangnya lalu dari arah belakang kita ambil benang yang ini ini kita keluarkan ya dari sini ini saya potong ya biar tidak terlalu panjang kemudian kita masukkan hardband di ini ya di sini di benang yang ini lalu kita tarik nah setelah seperti ini benang yang ini kita ambil dari sini jadi dari lubang yang tadi kita kosongkan kita masukkan hardband di situ nah benang yang ini kita tarik kita arahkan ke belakang dan di lubang yang sama kita masukkan lagi handband ya kita tarik lagi benang yang ini lalu kita masukkan ke sini ya kita ambil dari arah belakang nah seperti itu nah jadinya begini ya nah benang ini nanti tinggal kita rapikan ya kita silip-silipkan nah untuk benang yang panjang yang di awal yang kita panjangkan di awal kita keluarkan benangnya dari sini ya selamat menikmati kita masukkan jarumnya ke lubang yang ini ya nah dari sini ke seberangnya dari sini ke lubang yang ini nah kemudian kita masukkan jarumnya ke lubang yang ini ke lubang yang diseberangnya ya nah seperti itu ya jadi benangnya ini lurus ya teman-teman nah seperti ini kita menutupi rantai awal yang kita buat tadi jadi arahnya ke sini kemudian dari lubang ini ke sini ke sini ke sini begitu seterusnya sampai ujung nah setelah kita menutupi rantai nah setelah kita menutupi rantainya kita selipkan benangnya di sini ya kita selang-seling jadi di sini kemudian ke sini ke sini ke sini begitu seterusnya dari sini ya kemudian ke benang yang ini lalu ke tengah benangnya di tengah ini lalu ke benang yang ini ke benangnya di tengah lagi lalu ke sini begitu seterusnya setelah bagian ini selesai kita mutar ya ke sini sama jadi benang ini kita tarik ya yang tadi kita buat ini tadi kita tarik selang-seling nah ini saya sudah selesai merapikan bagian bawahnya jadi seperti ini ya nah jadi tadi kita memutar ya merapikannya ke sini terus ke sini dan ini saya sudah kembali lagi ke titik awal nah ini benangnya kita putuskan kemudian kita bakar ujungnya ya nah jadi seperti ini sekarang kita akan membuat tempat hp-nya saya menggunakan benang nilon peniti disini saya akan membuat motif puff sebelumnya kita ukur dulu jadi kita akan membuat tempat hp-nya dengan lebar 10,5 kemudian panjangnya sekitar 17 cm ya kita buat dulu slip knot kemudian kita buat rantai sebanyak 24 1,2 ini sudah 24 rantai kemudian kita akan mulai dari rantai yang kedua dari ujung yang pertama dan yang kedua kita ambil benang yang ini ya yang menonjol kita buat single crochet di sepanjang rantai begitu seterusnya sampai ujung ya setelah sampai ujung kita buat 2 rantai kemudian balik kita skip 1 kemudian di lubang selanjutnya kita isi dengan double crochet 1 rantai dan 1 double crochet kemudian kita skip 2 1,2 kita isi di lubang selanjutnya sama ya kita isi dengan 1 double crochet 1 rantai 1 double crochet kita skip 2 lagi kita isi di lubang selanjutnya di lubang yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati begitu seterusnya teman-teman jadi kita skip 2 kita isi di lubang selanjutnya dan yang terakhir dan yang terakhir kita skip 1 kita buat double crochet di lubang yang terakhir kemudian kita buat 3 rantai di lubang yang ini di antara 2 double crochet yang kita buat tadi yang seperti group V kita buat puff caranya kita lilitkan benang ke halpen kemudian masukkan ke sini seperti ini kita buat sebanyak 4 kali ini 1 kita lilitkan lagi 2 3 4 disini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 benang di hakpen dan akan kita keluarkan 8 benang ya jadi kita sisakan 1 lalu kita keluarkan 2 benang sisanya kemudian kita buat 2 rantai nah jadi seperti ini ya kita ke lubang selanjutnya disini jadi yang ini kita skip 1 2 kita ke sini sama ya kita buat puff 1 2 3 4 kita keluarkan lagi 8 benang kita sisakan 1 ya tadi ya kemudian kita keluarkan 2 benang sisanya lalu buat 2 rantai 1 2 nah seperti itu kita ke lubang selanjutnya caranya sama 1 1 1 2 1 2 2 2 3 4 5 begitu seterusnya sampai selesai untuk di lubang yang terakhir ini setelah kita membuat puff nah setelah seperti ini kita buat 1 rantai kemudian di kemudian di rantai yang kedua 1 2 kita isi dengan 1 double crochet kemudian kita buat 2 rantai lalu balik di lubang yang ini kita isi dengan 1 double crochet 1 rantai 1 double crochet kemudian di lubang selanjutnya ya disini di atas puff ini ya jadi ini kita skip 2 sama seperti di awal tadi ya 1 1 1 2 kita isi yang ini kita isi dengan 1 double crochet 1 rantai 1 double crochet begitu seterusnya sampai ujung jadi bukan yang ini ya teman-teman tapi di atasnya 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 5 5 6 6 kemudian yang terakhir di rantai yang kedua 1 2 kita isi dengan 1 double crochet lalu kita naik lagi dengan 3 rantai 1 2 3 kemudian balik kita buat lagi puff di lubang yang ini ya disini 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 jadi sama seperti baris yang ini ya kita buat puff 1 2 1 2 2 3 7 untuk yang terakhir sama seperti tadi 3 kita buat 1 rantai kita buat 1 rantai kemudian kita buat double crochet di rantai yang kedua dari bawah ya disini kemudian kita buat 2 rantai lalu balik jadi sama seperti yang sebelumnya ya kita isi di lubang ini dengan 1 double crochet 1 rantai 1 double crochet 1 double crochet begitu seterusnya nah itu jadi seperti ini ya nah jadi kita lakukan pola ini berulang sebanyak 8 kali ya jadi kita bentuk huruf V kemudian puff begitu seterusnya sebanyak 8 kali nah ini saya sudah membuat 8 kali ulangan 1 2 3 4 5 6 7 8 nah setelah ini kita buat 1 rantai kita buat 1 rantai kemudian balik lalu kita rapikan dengan single crochet jadi disini kita isi dengan 1 single crochet kemudian di lubang ini 1 single crochet di lubang yang besar ini kita isi dengan 2 single crochet disini 1 single crochet kemudian ini 2 single crochet begitu seterusnya sampai ujung di lubang yang terakhir ini kita isi dengan 2 single crochet kemudian disini kita isi dengan 2 single crochet juga lalu kita ke lubang selanjutnya ya disini kita isi dengan 2 single crochet ini jadi yang ini tidak kita isi ya kita langsung ke lubang yang besarnya begitu seterusnya sampai ujung sini teman-teman kemudian yang ini tidak kita buat single crochet lagi disisi sebelahnya baru kita rapikan dengan single crochet kita selesai merapikan pinggirannya kemudian ini benangnya kita putuskan kita putuskannya panjang saja nah sekarang kita akan memasangkan tempat handphone ini ke tasnya ya jadi yang kita tutup bagian sambungannya teman-teman nah ini tadi sambungannya di sebelah sini kita tutup dengan tempat handphonenya jadi seperti ini ya jadi ini kita jahit sampai sini nah ini kita bantu dulu dengan jarum pentul ya biar tidak bergeser kemudian menggunakan jarum tapestry kita tinggal selip-selipkan saja disini teman-teman jadi di antara benang-benang ini terus keliling sampai disini ya ini saya sudah selesai memasangkan tempat handphonenya ke dompet nah disini saya akan mengganti kancing dengan bunga mawar kecil seperti ini ya jadi teman-teman bisa jadi teman-teman bisa melihat cara membuat bunga mawar kecil seperti ini di video saya yang lain ya ini saya pasangkan disini kemudian saya akan membuat rantai plus slip stitch ya untuk mengaitkan ke bunga mawar ini kita cari dulu tengahnya disini ya disini ya nah ini kita ikat dulu ya biar tidak lepas kemudian kita buat rantai sebanyak 35 ini kita hitung sebagai slip stitch ya ini slip stitch lalu kita buat 35 rantai 1 2 3 4 5 ini saya sudah membuat 35 rantai kemudian kita buat slip stitch di lubang yang tadi nah ini saya sudah selesai merapikan jadi bunganya nanti sebagai pengganti kancing kemudian untuk talinya saya menggunakan tali seperti ini nanti ring D nya kita pasang disini ya di pinggir jadi teman teman bisa dibantu dengan tang ya biar lubangnya lebih longgar kemudian kita masukkan ke pita yang ini nah ini saya sudah memasang ring D nya jadi seperti ini seharusnya ketika di baris ke 24 kita langsung memasang ring nya ya teman teman jadi lebih mudah kemudian tali nya tinggal kita slipkan begini ya nah selanjutnya kita tinggal memasang puring ya dan ring slating nya jadi seperti ini teman teman nah itu saja sharing kita untuk kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like subscribe dan share semoga bermanfaat selamat berkarya teman teman sampai jumpa lagi di video video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati